Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Jual Christian. Sebelum kalian menonton video lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian terus mendapatkan update-updatean video terbaru dari saya. Terima kasih. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana caranya kita mengekspor 3D modeling kita ke dalam gambar JPEG. Oke, sebelum kita ekspor, saya harus memberitahu dulu hasil gambar yang baik itu adalah gambar yang detail. Arti modeling yang detail itu apa? Artinya kita harus membuat jalan, kemudian buat lingkungan sekitar, dan juga buat rumah-rumah di sekitarnya. Karena jika hanya seperti ini, dan kita ekspor, maka hasilnya kurang profesional. Oleh sebab itu, kita harus membuat serial mungkin, serealistis mungkin. Jadi, kita make group. Kemudian tinggal kita copy saja ke samping. Lalu, kita kasih gap 5 mili. Seperti yang sudah saya katakan, kalau sketchup itu membaca benda dalam bentuk 3 dimensi. Jadi, jika tidak kita beri gap, maka dinding ini akan terlihat seperti satu dinding yang sangat tebal. Namun jika kita beri gap seperti ini, maka ketika di render, hasilnya nanti akan terlihat ada celah dan menandakan dua benda yang berpisah. Kalau sudah, ini kita copy lagi. Kita kali 5. Kemudian, kita bisa masukkan juga jalan rayanya. Terserah, kalian mau masukkan lewat 3D Warehouse, atau kalian menggunakan modeling yang sudah saya sediakan. Ini kita copy. Kita paste. Kita snap ya. Nah, bagaimana? Kalau dilihat, hasilnya lebih baik kan. Jika kita export, gambarnya seperti ini, ketimbang tadi hanya satu rumah dan tanpa jalan raya. Selanjutnya, kita juga akan masukkan orang. Untuk orang, yang saya gunakan adalah silhouette. Jadi, tinggal kalian copy aja. Kalian paste. Lebih baik karena ini bendanya 2D, kalian ambil yang menghadap ke depan ya, seperti ini. Jangan ambil yang seperti ini, karena nanti nggak akan seperti benda 3D. Selamat menikmati. Terlihat lebih oke kan ya Kalau seperti ini Jika sudah Untuk membuat lebih realistis Kita bisa nyalakan shadow Untuk menyalakan shadow Kita bisa menggunakan View Lalu tanda shadow nya kita centang Nah kayak gini ya Cuma kelemahannya Mengatur bagaimana arahnya datang cahaya dan pembayangan pada SketchUp Jadi caranya gimana kita bisa klik B Kemudian kita lihat di bagian bawah layer ada shadow Kalian tinggal bisa atur waktu dan jam nya Jika waktu dan jam nya kalian ubah maka pembayangannya juga akan berubah sebagai contoh seperti ini Nah kalian lihat hasil pembayangannya berbeda dengan yang tadi ya Karena biar gak terlalu berat saya gak perlu ubah-ubah lagi ya Anggap aja seperti ini ya Kemudian sekarang kita buat scene nya Untuk membuat scene Kita bisa menggunakan Posisi kamera Kita klik Misalkan kita ingin view nya di tengah Kita bisa taruh orang nya di bagian tengah sini Seperti ini ya Kemudian Kita bisa menggunakan Tanda kaki ini Untuk bergerak mundur Seperti ini Lalu kita kembali klik tanda look around Lalu kita atur ketinggian matanya Untuk ketinggian mata kalian bisa lihat di bagian kanan bawah ya Saya mau ketinggian nya 2100 Kemudian Kemudian Pada bagian kamera Kalian buat two point perspective Lalu kita tinggal Masukkan animation Add scene Kita tinggal klik kanan Rename On Setelah itu kita buat scene kiri dan kanannya Saya biasa menggunakan Ketinggian mata yang sama Tujuannya Agar scene yang dihasilkan Kurang lebih sama Meski beda view Tapi ketinggian dan look nya itu sama Selanjutnya Yang sebelah kiri E kanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini nih Kalau misalkan pakai shadow Dia bakal loading loading kayak begini Untuk export Kita bisa ke file Kita pilih export 2D graphic Tinggal kalian atur aja Mau dimana Kalian taruh Kalian taruh Untuk jenisnya ini bisa jadi banyak macem ya Tinggal kalian atur aja Mau atur ke yang mana Lalu ini untuk option nya Lalu ini untuk option nya seperti ini Yang saya buat quality nya dibuat max Lalu anti aliasnya Lalu anti aliasnya saya centang Lalu use view size Kalau udah tinggal export aja Kalau sudah kita coba lihat hasil dari export kita ya Akan seperti apa hasilnya Oke jadinya seperti ini hasilnya ya Jadi apa yang ditangkap itu sesuai dengan apa yang kita tampilkan di view sketchup kita Oke selanjutnya kita akan coba membuat scene di interior Namun saya sarankan Baiknya kalian membuat modeling nya itu dua Jadi satu eksterior Satu interior Dikarenakan jika dijadikan satu modeling nya akan berat Oke sekarang kita buat scene interior nya Pertama-tama kita make look lagi Kemudian kalian copy Jika kalian ingin membuat tiga scene Kalian copy menjadi tiga benda ya Kenapa harus seperti ini Karena kita akan menggunakan section Ketika kita menggunakan section Scene yang tertangkap itu Akan menyesuaikan dengan section yang kalian buat Jika kalian hanya membuat satu benda Namun section nya banyak Maka hasilnya akan gak karuan Contohnya kayak gini Kita buat section disini Kemudian kita buat section lagi Untuk disini Nah kalau bertumpuk gini Jadinya section yang pertama udah kita buat ini Gak keluar Otomatis kita harus membuat Satu section itu Di satu modeling Gak boleh satu modeling punya dua section Kayak gitu ya Sekarang kita buat section nya Sekarang kita buat section nya Kalau udah kita ke view Kita matikan section plan nya Jadi warnanya gak put Seperti tadi Warna yang tertangkap di view Akan terang seperti modeling pada umumnya Ini tinggal kalian atur aja ya Lalu kita masuk Ke scene selanjutnya Terima kasih telah menonton Sekarang kita coba ya Tes Kita ke scene satu Lalu ke scene dua Untuk scene-scene selanjutnya Bisa kalian coba Buat sendiri Untuk yang kamar tidur Dan area-area lain Yang mungkin Ingin kalian tunjukkan Sebenernya kita juga bisa Masukin shadow Cuma Kalau pakai shadow Akan berat modelingnya Jadi saya gak pakaiin Oke Sampai disini dulu Pembahasan mengenai series kita Membuat rumah tinggal sederhana ini Untuk video-video berikutnya Saya akan masuk Ke service baru lagi Jadi kalian Nantikan saja Kalian bisa Tonton Sehingga Video-video saya Bisa bermanfaat Buat kalian Saya mau Hasil export Tadi Kalian masukkan Ke IG story kalian Atau ke social media kalian Kalian bisa Tag saya Atau mention saya Sehingga Saya bisa Lihat Apa yang sudah Kalian buat Seperti itu ya Jadi sampai disini dulu Video saya kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video-video saya berikutnya Terima kasih